Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman semua Sehat selalu ya Amin Sobat isram law Semoga selalu dalam kondisi Sehat walafiat Kita bincang-bincang hukum lagi Membahal tentang isu-isu yang Berkaitan dengan masalah hukum Tentunya ya teman-teman Segmen kali ini saya mau bahas Mengenai RU KUHP yang sudah diundangkan Atau sudah disahkan oleh Pemerintahan kita Menjadi KUHP Menjadi undang-undang Yang akan berlaku beberapa tahun Kedepan ya Pada segmen ini Saya akan membahas KUHP terbaru Dengan sebuah permainan Lato-lato ya Seperti kita ketahui bahwa Permainan Lato-lato ini Sudah sangat menjamur Dan bahkan sampai Masuk ke pelosok-pelosok Negeri kita ya Mulai dari kalangan Anak kecil Remaja Dewasa Bahkan orang tua sekalipun Dapat bermain Lato-lato Harganya sangat terjangkau Burah Mudah didapatkan Bahkan Sekelas Kejabat negara pun Seperti Presiden Gubernur Ini bermain Lato-lato ya Kita bisa lihat videonya Pak Presiden Joko Widodo Bahkan Gubernur pun Juga ikut bermain Lato-lato Nah ini euforianya ya Oke baik teman-teman Nah mengenai Kaitan KUHP terbaru dengan Lato-lato Ini saya mau bahas mengenai Jam Waktu permainannya ya Nah Seperti kita ketahui bahwa Kadang Pada saat kita terbangun Dari tidur kita Di pagi hari Siang hari Malam hari Bahkan tengah malam pun juga Kita Masih mendengar suara Lato-lato Nah ini Yang harus kita Perhatikan teman-teman ya Di dalam Aturan Atau KUHP terbaru Ini mengatur tentang Ketentraman lingkungan Ya Ketentraman lingkungan Nah sementara Suara Lato-lato ini kan Lumayan keras ya Kencang ya Kalau kita Menggunakan Lato-lato itu Dengan Nada atau Tekanan yang kecil Ini Sepertinya Tidak akan Berbenturan Ya Tetapi Semakin Besar daya Yang kita berikan Maka suara Lato-lato itu Semakin Bagus juga Bahkan Permainannya bisa Dimainkan Dengan Lama ya Lama Nah Maka dari itu Suara yang dihasilkan oleh Lato-lato ini Ya cukup Lumayan besar Sehingga dapat Mengganggu Ketentraman Tetangga Lingkungan Nah Bagaimana seandainya Ketika Kita menggunakan Lato-lato ini Di waktu Malam hari Ya Atau jam-jam Yang sudah Ditentukan oleh Undang-Undang Ya Di dalam Pasal 265 ini KUHP Itu Disitu Menyebutkan Tentang Aturan Mainnya Atau Dendanya Ya Kita bisa Didenda 10 juta Rupiah Apabila Mengganggu Ketentraman Kenyamanan Tetangga Pada saat Di malam hari Nah Siapa sangka Ketika Kita bermain Lato-lato Dengan suara Yang kencang Suara Yang besar Ya Ini Tetangga Merasa Terganggu Dan tidak Terima Ya Kita bisa Dilaporkan Pidana Nah Ini Masuk Dalam Kategori Tindak Pidana Ketika Menggunakan Lato-lato Pada saat Malam hari Dimana Semua Tetangga Kita Masyarakat Kita Sudah Tertidur Pulas Menggunakan Lato-lato Nah Kedengaran Kita bisa Dilaporkan Itu Masuk Kategori Bugaan Tindak Pidana Karena Sangat Jelas Diatur Disitu Yang Bunyinya Kurang lebih Seperti ini Di pasal 265 Siapapun Yang berisik Dan Mengganggu Tetangga Pada malam Hari Mengganggu Ketenangan Ketentraman Lingkungan Dengan Membuat Hingar Bingar Atau Berisik Mengganggu Tetangga Pada malam Hari Maka Dapat Dipidana Denda Kategori 2 Sebesar 10 Juta Rupiah Nah Teman-teman Harga ini Cuman Murah Tetapi Kalau kita Mengganggu Ketentraman Orang Pada saat Malam Hari Tetangga Kita Merasa Terganggu Dia Melakukan Penuntutan Maka Kita Bisa Dipidana Bayar Denda Sebesar 10 Juta Rupiah Nah Maka Dari Itu Teman-teman Untuk Bermain Lato-lato Kedepannya Kita Harus Melihat Jam Waktunya Juga Jangan Asal Bermain Lato-lato Tanpa Harus Memperhatikan Waktunya Nah Itu Teman-teman Sangat Potensi Kita Untuk Dipidana Dituntut Oleh Tetangga Kita Atau Orang Lain Ketika Dia Merasa Terganggu Oke Teman-teman Itu Informasi Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima